Berikut ini sosok jeneral polisi yang ditakuti oleh bandar narkoba. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe atro.n channel supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Ada seorang jeneral polisi yang kerap muncul saat badan narkotika nasional atau BNN berhasil meringkus bandar narkoba. Ia adalah Irjen Paul Dottor Andes Armand Depari, perwira tinggi polisi yang kini menjabat sebagai deputi bidang pemberantasan BNN. Irjen Paul Armand Depari lahir di Beras Pagi, Karol, Sumatera Utara, 1 Agustus 1962. Ia merupakan lulusan AKPOL tahun 1985 dan berpengalaman dalam bidang resursi. Sosok Irjen Paul Armand Depari memang selalu menjadi sorotan. Jenderal Bintang 2 ini bersama timnya kerap unjuk gigi melumpuhkan bandar narkoba kelas kakap, bahkan yang berjaringan internasional sekalipun. Para pengedar barang haram yang ditangkap BNN itu sampai tidak berkutik setelah tangannya diborgol dan wajahnya disorot kamera awak media. Tampang beringas dan taktik yang handal Irjen Paul Armand Depari dalam membongkar jaringan pengedaran narkoba bisa menjadi sosok angker bagi si bandar narkoba. Dilihat dari profilnya, Irjen Paul Armand Depari ini memang memiliki latar belakang mumpuni di bidang pemberantasan narkoba. Sang Jenderal pernah menduduki posisi sebagai Direktur Resursi Narkoba Polda Metro Jaya hingga di Mabes Polri. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri. Sebelum fokus di bidang pemberantasan narkoba, Irjen Paul Armand Depari ternyata pernah menjadi Kadensus 88 Polda Sumatera Utara. Di bidang tersebut, ia bahkan pernah melaksanakan beberapa tugas penyelidikan napi teroris di luar negeri. Tidak hanya itu, Deputi Pemberantasan BNN ini juga pernah turut membantu dan memberikan informasi hasil penyelidikan Tim Ditcersepo dan Metro Jaya dalam pengungkapan kasus terorisme kala itu. Kasus terorisme yang dimaksud yakni kasus Bom Bali I untuk menangkap Imam Samudera. Sebelum bertugas di BNN, Irjen Paul Armand Depari sempat menjadi Kapolda Kepelawan Rio selama kurang lebih 2 tahun. Barulah pada tahun 2016, ia dipercayakan mengemban amanah menjabat sebagai Deputi Pemberantasan BNN. Selain identitasnya, hal lain yang mencuri perhatian dari sosok Irjen Paul Armand Depari adalah penampilannya. Jenderal yang satu ini berpenampilan berbeda dari aparat polisi kebanyakan yang kerap muncul di hadapan publik. Ia memiliki rambut gondrong atau panjang, Irjen Paul Armand Depari bahkan kerap mengunci rambut panjangnya saat muncul di hadapan publik. Penampilannya yang terlihat maco ini ternyata sejak dirinya bekerja sebagai pemberantas narkoba di BNN. Seperti yang banyak diberitakan, perubahan penampilannya sengaja ia lakukan karena tutupan tugas di bidang pemberantasan narkoba. Beda halnya saat ia masih menjabat sebagai Kapolda Kepelawan Rio. Rambutnya masih pendek dan tidak segodrong seperti rambut yang sekarang.